Jangan lupa like, share, dan share video ini Nah, tentuin size cup bra itu tuh ditentukan dari lingkar under bath-nya kita sama top bath-nya kita perangin. Nah, dapetlah hasilnya. Nanti kita semua kan akan shopping bareng. Yeay! Ya, faktor yang sesungguhnya, pada saat kita tidur itu sebaiknya tidak menggunakan bra. Nah, tapi dokter sendiri juga menyarankan, memang pada saat kita tidur itu kan, posisi tidurnya kita tuh kan suka gak jelas out-outan kemana-mana gitu. Jadi payudara kita juga kelempar sana-kelempar sini loh, gitu-gitu. Janjang dia ada di bawah, kita gak sadar gitu. Enggak. Ekstrim banget ya. Nah, kalau misalnya kita tidur, dokter sih bilang, gak usah pake bra yang macem-macem, tapi pake lah yang bra-nya tanpa kawat. Karena fungsi dari si bra tanpa kawat itu kan hanya memberikan support di bagian samping. Jadi posisi payudara itu akan tetap berada di tempatnya, betul ya. Jangan dipindahin ke tempat makan, jangan dipindahin. Aku siapnya, ini orang tua yang lihat. Keepet Kira yang Ayo Amerika, China, Filipina, Singapore, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Malaysia Ya, jadi pada dasarnya Indonesia tidak hanya memproduksi produk di sini tapi kita juga ekspor di dalam negara tersebut Oke, coba Hai, selamat datang kembali di channel Pabrik Wakol Eh, Wakol katanya, disini aku akan kutur melihat pabriknya, pabrik Wakol Terus sama DIY bikin dekorating bra gitu deh, jadi kita dikasih bra, polos, terus langsung di-decor sendiri Dan bisa bawa penek-penek sendiri, dekorating sendiri, tapi disini sudah sediakan juga sih Tapi ala kadernya aja sih, kayak palatannya juga gitu sih Nanti mau tokserannya seperti apa, terus ya Karena kita krompuan dan tanah peduli dengan bra dan payudara gitu Tadi kita udah dapet tips-tips yang kayaknya temen-temen pernah mengelola, apa sih? Oh ternyata harus mengukur bra, oh ternyata bahannya itu penting banget, oh ternyata size itu harus yang ada yang salah pake Ternyata kayak tadi dia bilang, oh aku pakainya setengah tap tapi terasa gini, kayak tempe-tempe gitu lah Ternyata itu punya hal banget, yang penting yang kita sendiri tuh gak tau gitu Dan kita pengennya mungkin nanti kita bisa nulis di blog, terus temen-temen yang lain, perempuan-perempuan lain yang peduli dengan soal obra dan sebagainya Mereka bisa tau nih posen ini dari wangko dan dobi, sebenernya kayak aku juga kadang kalo gak diundang, gak tau nih aku nulis apa gitu lah Soal obra, soal obra dan sebagainya gitu, jadi kayak, ah makasih banget nih bisa mengundang kesini Terus bisa bijak temen-temen blog dan perempuan juga, untuk bisa, nanti jangan heran kalo banyak foto-foto Karena kita loyal banget sama perempuan-perempuan dan sangat pengen eksisnya itu gitu kan Tapi bener-bener nanti tulisannya bisa mantap, untuk para pembelajar yang mungkin search soal obra, terus kayak tadi mitos fakta Bener gak sih kalo kita pake obra bakal kena kanker ke gimana ya ternyata itu, bakal jadi tulisannya wakil bahasa lagi Buat temen-temen, enjoy aja penjalanan disini, kita kayak bakal seharian, habis dari sini kita kayak sombing-sombing Nah iya, udah tau kurangnya berang dong? Aku pake waktu sih udah tau sih Oh iya, makasih banyak ya Pak Jill, enjoy semuanya Terima kasih banget, we are very excited to welcome you here, kita seneng banget ada acara blogger gathering Disupport sama blogger from One Network, jadi sebetulnya kita ini bukan perkara kali Kalo untuk invite media untuk kesini kita udah pernah, kita 2 tahun yang lalu ya Jill Nah kita bawa temen-temen ke media, tapi kita juga gak deny bahwa untuk sekarang ini The power of bloggers, terutama untuk mensosialisasikan atau mengedukasikan sesuatu hal yang penting Yang harus diketahui sama banyak perempuan itu penting banget, that's why kita sekarang bekerja sama Sama blogger perempuan network, and hopefully ini gak hanya pertama dan terakhir, tapi kita pengennya setahun minimal 2 kali dan continue Sama komunitas blogger dan mungkin temen-temen disini juga punya temen-temen yang hobi menulis lain, ataupun bisa di-share Mungkin kan kata Mbak Alma kemarin ini kita ke meeting, banyak loh yang pengen cuma karena limited seat kan Jadi ya harus dipilih-pilih dari screen, sorry banget tapi kita pengennya sih nanti next time ada lagi Jadi bikin diri juga waktu dibes tadi udah share sedikit acaranya tentang The Secret of Waffle Karena kita pengen banget dibantu sama temen-temen untuk mensosialisasikan ke perempuan Bahwa jangan hanya peduli sama kosmetik di muka aja Karena makanya lifestyle tuh orang-orang udah kognitik dibuka ya Ada krim apa, ada eyelets atau apa segala macam, that's important Tapi yang paling penting juga adalah juga underwear kita loh Walaupun gak dilihat dari luar, tapi kalau bajunya udah branded, keren Tapi BH-nya melinting, atau dipakainya kopong, atau lagi kita presentasi terus tiba-tiba strapnya melorot, buat apa gitu ya Jadi kita perlu banget temen-temen bantuan temen-temen semua untuk bantu menuliskan Apa sih yang bikin Waffle itu beda dari brand underwear yang lain Saya sendiri adalah all sports pengguna Waffle, kalau gak saya dipotong lagi ya Tapi terlebih dari itu, waktu dulu sebelum bekerja di Waffle, saya pakai brand lain Ya secara masih mahasiswa, gak perlulah untuk underwear yang mahal-mahal atau yang kayak gimana Yang penting terjatuh, desainnya lucu, betul gak? Betul ya, dulu ya pemikirannya, tapi setelah saya kerja di Waffle, ternyata beda banget Saya baru tau gitu, bahwa ternyata jenis kawat aja ada macam-macam Ada kawat yang pakai besi atau apa, apa materialnya kurang bagus atau apa bisa pengaruh kepada kita pakai saat paka Terus belum lagi rendah, rendahnya ada yang kualitas cilai, ada kualitas bagus seperti apa, itu bisa bikin iritasi di kulit gitu kan Terus belum lagi formalin, nah ini seru banget nih Waffle punya standar yang sangat ketat, terutama untuk material Kita gak boleh pakai formalin, terus wire juga kita seperti apa Untuk patty juga kita harus pakai katun bagian rancis atau adibaga yang bersentuhan dan misfi Karena supaya tidak keputihan atau seperti itu ya, untuk kesehatan Dan banyak sekali nanti banyak mendengar dari perwakilan dari tim produksi Dan nanti Bapak Heru sudah selesai Beliau lebih ekspert di perwakilan soal kualitas jahitan dan material yang lebih standar di Waffle Tapi intinya kita semen banget Dan saking senangnya mungkin Jill juga akan kasih tambahan hadiah Untuk ya teman-teman yang nanti blognya terbaik ya Terbaik menurut kami Akan ada hadiah tambahan ya Jill Kemudian juga dikasih waktu berapa lama ya setelah evaluasinya Oh ya, satu minggu setelah hari ini kita akan mengevaluasi blognya teman-teman Siapa yang paling akurat, yang paling kira-kira benar-benar sesuai dengan yang kami harapkan Yang sekarang kali ini akan di-share ke kalian Yang bisa membantu meyakinkan perempuan untuk lebih peduli Karena 90% perempuan memakai berayak salah 90% Salahnya dari mana sih? Dari saiznya bisa salah Dari model yang dipilihnya juga bisa salah Jadi ternyata ya, payudara itu beda-beda bentuknya Ada yang bentuknya dada burung, pernah dengar gak? Ada yang bentuknya dada burung, ada yang bentuknya apa lagi? Papaya atau papayaan Tapi itu tetap beda-beda Umur juga Gerak yang dipilih untuk perempuan yang usia di umur 20an Seharusnya tidak sama loh Sama yang dipakai oleh perempuan yang usia 30 atau 40 Geraknya sama, bentuknya sama, saiznya sama Tapi pada saat dipakai efeknya beda Nah itu juga sesuatu yang kita harus tahu Dan Wakol care tentang itu Gak semua brand care tentang itu Dan satu lagi yang membuat kita juga beda adalah Kita punya CSR yang tidak memiliki oleh brand-brand Androger lain Which is itulah Pink Ribbon Nanti mungkin Oktober, setiap Oktober Wakol punya acara Pink Ribbon Untuk peduli dengan presence awareness Itu salah satu kepeduluan kita Karena banyak perempuan yang takut memakai PH Mengakibatkan kanker payudara Padahal tidak seperti itu Jadi itu kita juga membuktikan Gak ada hubungannya antara-berempuan dengan kanker payudara Sekarang lagi mau workshop untuk dekorasi Dari teman-teman kita di atas Di belakang itu lagi Mau Lagi nungguin live- 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 ngub'gie I got that sunshine in my pocket, got that good song in my feet, I feel that hot blood in my body, when it drops, ooh, I can take my eyes above it, moving so phenomenally, you gon' like the way we rock it, so don't stop, and under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting good clothes. Yes! Evil bikin apa itu? Bikin, ini ya Pinky Pinky, bruh. Temanya apa temanya? Temanya, Glamour and Femini. Pinky. Gimana? Gimana? Temanya apa temanya? Ini sebenernya ala-ala aja sebenernya, gue nggak tau temanya apa, pokoknya gue musti heboh gitu aja. Ini kecewa. Cuman tetes album, gitu ya. Ya, nggak boleh terluan-luan. Sikir, Kak Desi. Kita temuin Ibu situ di bawah ini. Ini Ibu, ngapain di bawah, Bu? Sampai di bawah, luar meja sendiri, Bu? Iya, luar meja. Belum selesai ya, Bu, ya? Iya, boleh tunggu deh ya. Sudah? Tunggu deh. Ayo, semangat, Bu. So just dance, 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 come on. So just dance, 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 come on. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up those ceilings when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good song in my feet. I feel that how bad. Kalau putri. Bener-bener jatuh. Bisa ingin dong. Dengan kis-kisang. Iya. Aku udah gak tau. Adalah. Aku gak lah. Aku gak lah. Yo no. I feel that bad. Aku gak tau. Aku gak tau. Aku kalo Спасибо. Aku gak tau moсть. Aku gak tau. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati